Hai semuanya, jumpa lagi bersama The Karni Crew di Check In Check Out. Jangan lupa subscribe, like, klik loncengnya, dan share video-video kami. Pali ini The Karni Crew mudik ke Indonesia, cuma bertiga, alias hanya saya dan anak-anak. Biasanya sih ketika kami mudik ke Indonesia, itu kami menginap sekitar 2 hingga 3 hari di Bali. Sebelum kami menuju ke kampung halaman atau traveling ke beberapa pulau yang lain. Nah berhubung kali ini kami cuma transit alias hanya menginap cuma semalam. Jadi saya hanya akan menginap atau cari hotel yang murah saja. Waktu itu dapat nih hotel di daerah Legian, namanya The One-on-One Balif Fontana Seminyak, Legian. Jarak hotel ini dari airport itu sekitar 20 hingga 25 menit ya. Dan kami dapat harga sekitar Rp600.000 per malam untuk 2 orang anak, including breakfast. Nah seperti ini nih hotelnya. Oh iya, saya melakukan perjalanan ini pada saat Chinese New Year. Hotelnya oke lah dengan budget Rp500.000-600.000 per malam. Lumayan bagus. Nah kalau kalian pengen ke Bali dan nginap beberapa malam dan jauh dari kebisingan, ini bisa jadi salah satu hotel rekomendasi. Apalagi di sampingnya itu ada restoran, saya masih ingat banget, itu terkenal dan rame banget. Ada namanya itu warung nasi tempong. Gila, itu enak banget dan super rame. Untuk lokasi hotelnya strategis banget. Gampang cari tempat makan dan minimarket juga nyebar di sekitarnya. Nah untuk tau hotelnya seperti apa, yuk tonton videonya sampai habis ya. Gila. Gila. selamat menikmati 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 sampai jumpa di video video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih